Selamat berjumpa lagi, para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Marisa Fitri. Hari ini saya akan lanjutkan materi mata kuliah perancangan dan pengembangan produk di tetap muka yang ke-6. Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi seleksi konsep produk. Mahasiswa sekalian, apa yang dilakukan ketika kita menyeleksi konsep? Jadi setelah kita mendapatkan konsep atau alternatif konsep, maka alternatif konsep yang banyak itu, yang kita dapatkan dari tahap sebelumnya, itu akan kita evaluasi. Nah, fokus kita adalah tetap pada kebutuhan pelanggan. Atau ini bisa ditambah dengan kriteria-kriteria yang lain, yang berkaitan. Kemudian di tahap seleksi konsep ini, kita melakukan perbandingan. Perbandingan kekuatan dan kelemahan relatif antar konsep itu terhadap produk referensi maupun terhadap konsep yang lain. Nah, tujuan kita adalah untuk memilih satu konsep untuk dikembangkan. Nah, dalam seleksi konsep ini, kita akan menggunakan matriks keputusan, di mana kriteria utama pengambilan keputusan kita adalah tetap pada need primer. Maksudnya, di tahap penyaringan konsep ini, dua orang pakar sepatu dan penulis, maksudnya di sini adalah peneliti, melakukan seleksi konsep dengan memberikan tanda plus pada konsep yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan konsep referensi, kemudian tanda minus pada konsep yang memiliki kekurangan. Jadi, pembandingnya adalah konsep referensi. Lalu, jika sama, keunggulannya adalah sama dengan konsep referensi, maka tanda yang diberikan adalah tanda nol. Nah, dalam hal ini, konsep referensi ini pemilihannya menggunakan metode trial and error. Atau kalau mau menggunakan metode lain juga tidak masalah. Tapi ini kan sedang mencontohkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, baik sekarang kita lihat apa yang dilakukan pada tahap penyaringan konsep. Nah, pada tahap ini, di contoh kasus sepatu, telah terpilih bahwa merek Everbase ini adalah merek pembanding yang terbaik, dilihat dari estetika, bentuk, dan kenyamanan. Sehingga nanti semua akan dibandingkan dengan produk referensi, yaitu Everbase. Nah, kita mempunyai banyak sekali alternatif konsep, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk masing-masing kriteria seleksi, di mana kriteria seleksi ini adalah need primer, yaitu kenyamanan, kemudahan perawatan, daya tahan sepatu, harganya, kemudian desain rancangan yang fungsional. Nah, di sini produk Everbase ini dibandingkan terhadap bilinya sendiri, sehingga skornya adalah nol. Nah, satu persatu konsep yang dimunculkan dari tabel klasifikasi konsep dari tahap sebelumnya, yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, itu kita bandingkan dengan Everbase. Jadi, misalnya untuk konsep produk A, untuk kenyamanannya, dia kurang nyaman dibandingkan dengan produk referensi. Sedangkan untuk konsep B, ini sama nyamannya. Sedangkan untuk C dan D, ini lebih nyaman daripada produk referensi. Dan seterusnya, kita akan menilai, kita akan lihat berapa jumlah nilai positif, berapa jumlah nilai nol, dan berapa jumlah nilai negatif, kemudian kita hitung nilai bersihnya. Ini adalah nilai bersihnya, kita jumlahkan gitu ya. Positif, nol, dan negatifnya. Ini kita perlakukan sama untuk semua konsep yang lahir dari tahap penurunan konsep. Sekarang, nanti kita hitung dari nilai bersih yang tertinggi itulah yang akan menjadi kriteria atau penilaian akhir, mana konsep-konsep yang akan dikembangkan. Dari nilai bersih ini akan kita rankingkan, dari mulai yang terbesar sampai dengan yang paling kecil. Ini adalah untuk konsep A, B, C, D, E, dan F dibandingkan dengan produk referensi. Kemudian ini adalah tabel untuk perbandingan konsep GHIJKL dibandingkan dengan produk referensi. Dan yang terakhir adalah MNOPGRS dibandingkan dengan produk referensi. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata nilai bersih yang tertinggi itu dimiliki oleh produk S, kemudian tadi ditambil yang sebelumnya adalah produk C dan D. Sehingga kita berikan ranking satu. Karena apa? Karena nilai bersihnya paling banyak, paling besar, yaitu dua. Jadi, kesimpulan dari tahapan ini adalah konsep yang dilanjutkan ke tahap penilaian konsep adalah konsep C, D, dan S. Karena rankingnya adalah ranking satu dan memiliki nilai bersih yang lebih besar dibandingkan konsep-konsep yang lain. Nah, selanjutnya konsep C, D, dan S ini dibuatkan gambarnya sebagai peraga untuk supaya tim pengembangan maupun responden itu mempunyai bayangan tentang seperti apa produknya. Nah, ini adalah sketsa dari konsep C. Konsep C ini ujungnya runcing, kemudian bahannya adalah kulit asli, bahan dudukan kakinya juga kulit asli, haknya dijambungkan dengan ulir, kemudian bahannya adalah dari kayu. Kemudian ini adalah konsep D, bentuk depannya adalah kotak, ini bronze, mohon maaf, ini kurang jelas, tapi ini adalah sketsa konsep D. Dan yang terakhir adalah sketsa konsep S, di mana bentuk depannya adalah kotak, bahannya adalah kulit asli, dudukannya ini dari bahan sweat, kemudian ini ulir, haknya dipasang dengan ulir, dan bahan haknya adalah dari kayu. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian konsep terhadap tiga konsep tadi yang sudah tersaring. Nah, di sini kita akan merata-ratakan bobot kebutuhan sekunder untuk mendapatkan bobot kebutuhan primer. Bagaimana caranya kita buat tabel? Kolom pertama ini adalah kebutuhan primer, kolom keduanya adalah kebutuhan sekunder yang menerangkan kebutuhan primer. Lalu ini adalah nilai rata-ratanya, jadi minnya. Di bobot ini dilibatkan responden lagi. Jadi, yang menilai masing-masing atribut ini adalah responden juga. Nah, kita dapat di sini bahwa masing-masing kebutuhan sekunder ini memiliki nilai min masing-masingnya. Kemudian nilai min ini kita rata-ratakan untuk mendapatkan bobot kebutuhan primer. Sehingga kita dapat di sini bahwa bobot kebutuhan primer untuk kenyamanan, itu adalah 4,2. Kemudian untuk kemuduhan dalam perawatan itu 4. Daya tahan ini kita dapat 4. Kemudian untuk harga, minnya adalah 4. Dan desain rancangan yang fungsional ini rata-ratanya adalah 3,9. Nah, setelah itu kita plot di tabel scoring konsep ini. Nah, bobot yang tadi kita prosentasekan, yaitu bobot masing-masing kriteria seleksi untuk nilai primernya dibagi dengan jumlah semua nilai bobotnya dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kita dapatkan bobot untuk kriteria seleksi kenyamanan adalah 20,89%. Lalu kemuduhan dalam perawatan adalah 19,9%. Daya tahan sama ya, 19,9%. Kemudian harga juga sama, 19,9%. Sedangkan untuk desain rancangan yang fungsional ini adalah 19,4%. Nah, teman-teman, bobot ini nanti akan dikalikan pada nilai referensinya. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nilai ini kita melakukan survei lagi ya. Kita tanyakan kepada expert atau kepada responden kembali gitu. Di mana kita akan membandingkan, bukan membandingkan, nilai kinerja tiap-tiap konsep ini dengan kriteria need primernya masing-masing. Jadi, misalnya konsep C ini akan dinilai kenyamanannya, nilainya berapa gitu ya. Misalnya di sini, untuk konsep C ini, nilai kenyamanannya 4, kemudian kemudian perawatannya 3, daya tahannya 4, harganya 3, kemudian desain rancangan fungsionalnya 3. Nah, ini adalah pendapat dari expert. Kemudian, nilai pendapat ini kita kalikan dengan bobot di kolom yang kedua ini. Sehingga kita dapat nilai berbobot. Nah, kemudian nilai berbobot ini dijumlahkan. Nah, kita akan cari mana nilai total nilai yang terbesar. Nah, ternyata konsep D ini memiliki nilai total yang paling besar. Sehingga dia ranking 1 dan ini keputusannya adalah untuk dikembangkan. Artinya, dia dilanjutkan ke proses pengujian berikutnya atau produksi. Begitu, teman-teman. Baik, sekian untuk tetap muka hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.